Dalam kunjungannya ke kota Sukabumi beberapa waktu lalu, Ibu Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang juga istri dari Gubernur Jawa Barat membeberkan persoalan tingginya kasus perceraian di wilayah Sukabumi pada setiap tahunnya. Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat menilai kasus ini sebagai sebuah persoalan yang wajib dipecahkan dengan secepatnya oleh pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi. Lantaran kasus ini akan berimbas pada anak-anak dari suami dan istri yang bercerai tersebut. Munculnya kasus perceraian tersebut dihakini Atalia sebagai kasus yang muncul dari banyaknya praktek seks bebas, himpitan ekonomi, dan masih adanya pernikahan usia dini. Tak hanya itu, kasus bencana alam yang banyak meranggut korban jiwa pun dinilai oleh Atalia sebagai faktor pemicu lainnya dari kasus perceraian tersebut. Pemerintah kota dan kabupaten Sukabumi diminta oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat untuk segera menindak lanjuti dari maraknya praktek seks bebas, persoalan ekonomi, dan adanya pernikahan usia dini. Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukabumi mengungkapkan, maraknya kasus perceraian di kota Sukabumi diakibatkan dari banyaknya perempuan di kota Sukabumi yang bekerja, sehingga mampu membiayai hidupnya sendiri. Dari kebiasaan itulah, banyak wanita di kota Sukabumi lebih memilih bercerai dengan suaminya apabila suaminya dianggap tak mampu memberikan nafkah ekonomi sesuai kebutuhannya. Kalau perempuan memiliki gaji sendiri, bisa menghentukkan hidupnya sendiri, itu biasanya kadang-kadang tidak diutuh laki-laki berita. Jadi karena mungkin bisa jadi biofaktornya itu? Iya, itu ha-ha. Jadi mereka kan sudah bisa menghentukkan hidupnya sendiri, untuk apa? Kalau dari pedagang-pedagang sendiri mungkin ada program untuk berjalanan? Ya, untuk segal ini belum ada ya, karena kalau kami itu pedagang-pedagang ini untuk korban ya, untuk penanganan korban. Jadi kalau sekarang sepertinya selama belum ada yang lapor pada kami, itu belum bisa terjadi. Persoalan tingginya kasus perceraian di wilayah Sukabumi memang telah menjadi persoalan plik di wilayah Jawa Barat, lantaran jumlah kasusnya terus menerus melonjak dari tahun ke tahun. Dari Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.